Faktanya, keputusan Presiden ini tidak berlaku ini dengan keputusan Menteri Kudan Hark. Ini kita lihat ada kepentingan pribadi di sini, siapa sebenarnya pengurus-pengurus yang ada di perusahaan ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tenaga asing masuk ke Indonesia sangat begitu-begitu sangat keras. Menyikapi tenaga asing ini dari Cina, kalau kita ingat tempoh dulu nih, di waktu Presiden kita, Joko Widono. Kemudian, apa yang akan kita kerjakan lima tahun ke depan? Sudah beberapa kali saya sampaikan lima yang akan kita kerjakan. Realitas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Ini adalah hal yang paling sulit, tidak gampang menyelesaikan, memperbaiki masalah SDM ini. Ini menyiapkan tenaga kerja yang unggul. Ini tenaga kerja yang unggul. Inilah target satu perubahan lah di prode terakhir ini. Ini kesimpulannya. Kita memang tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa memulai sebuah perubahan. Dengan kejadian-kejadian tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Pada peraturan Menteri Hukum dan Paham, nomor 11, tahun 2020. Dalam pasar ini, menatakan orang asing yang bekerja di posisi perusahaan atau posisi proyek strategis Indonesia. Itu diperolehkan masuk ke Indonesia, sekalipun dalam kondisi COVID-19 ini. Di sini juga ada peraturan presiden ini. Keputusan presiden ini nomor 12 tahun 2020. Nomor 12 tahun 2020 ini, ini juga menyampaikan bahwa gubernur, wali kota, atau pembunyai bupati, punya hak petola untuk mengatasi masalah bencana alam. Non-bencana alam ini seperti COVID-19 ini. Kita lihat, pertama di sutera, terjadi demo besebesaran, ada terjadi pembakaran juga ada di sana. Apakah keputusan Menteri ini lebih tinggi dari keputusan presiden ini? Ini pernah dibahas oleh IG Sujana ini. Dan sudah diterbitkan melalui PPMI. Ini suatu tumpang tinggi. Seharusnya otomatis dengan hadirnya atau dengan munculnya keputusan presiden nomor 12 tahun 2020, itu keputusan Menteri gubur. Karena ada keputusan presiden ini. Ini yang perlu kita sikapi bersama ini. Ini yang perlu kita bahas bersama masalah keputusan, dua keputusan ini. Faktanya, keputusan presiden ini tidak berlaku ini. Dengan keputusan Menteri, Kudanuhan. Ini kita lihat, ada kepentingan pribadi di sini. Siapa sebenarnya pengurus-pengurus yang ada di perusahaan ini? Ini memang ada salah seorang Menteri menyampaikan bahwa tenaga kerja Indonesia ini tidak layaklah memegang satu tenaga kerja yang strategis. Kita juga harus ingat, ada putra bangsa kita yang terbaik. Almarhum presiden kita, B.J. Habili. Itu dia, Kue Dunia. Masih banyak putra-putra bangsa Indonesia yang terbaik ini. Kenapa harus tenaga asing yang diutamakan? Apakah MOU-nya seperti ini sebelum mendirikan satu proyek strategis yang dilakukan oleh negara asing ke Indonesia ini? Ini harus kita sikapin bersama atau pemerintah menyampaikan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi? Ini yang kita harap kepada DPR ini untuk membahas masalah tenaga asing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.